Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, satu malam seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari sedang membaca Al-Quran di dalam Masjid Nabawi Tiba-tiba, para sahabat yang lain yang ada di luar masjid datang menemui Nabi dan bertanya Ya Rasulullah, apakah malam ini adalah malam Laylatul Qadar? Kemudian Nabi mengatakan, bukan, memangnya kenapa? Kata para sahabat, kami melihat cahaya-cahaya bintang semakin lama semakin banyak di langit Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan itu bukan cahaya bintang itu adalah cahaya malaikat yang turun ingin mendengarkan bacaan Abu Musa al-Ash'ari Sehingga setelah selesai Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran Nabi mengomentari bacaan Abu Musa al-Ash'ari dengan kalimat Artinya disini kita jadi tahu bahwa ternyata mendengar bacaan Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat istimewa Bukan hanya membaca, mendengarnya pun adalah sesuatu yang sangat istimewa Jangankan kita, Allah, malaikat, makhluk-makhluknya semuanya senang mendengar bacaan Al-Quran dari hamba-hamba Allah yang membaca dengan khusyuk Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya kata Nabi Allah itu suka mendengar bacaan Al-Quran dari hambanya lebih daripada seorang Tuhan yang suka mendengar nyanyian-nyanyian dari budaknya yang memiliki suara yang bagus Jadi dulu di zaman Nabi itu Tuhan yang memiliki budak kadang berhibur dengan meminta budaknya bernyanyi Kalau budaknya suara bagus dia akan mendengar suara budak ini dengan happy, dengan bahagia Lalu setelah budak ini bernyanyi atau bersyair maka Tuhannya akan memberikan hadiah kepada budak itu dalam bentuk dinar dan dirham Dan Allah lebih suka mendengar hambanya membaca Al-Quran daripada seorang Tuhan yang mendengar budaknya bernyanyi dengan suara yang indah Dan ketika Allah suka mendengar bacaan kita dan Allah akan memberikan hadiah lebih daripada yang diberikan oleh seorang Tuhan kepada budaknya Sedangkan Allah Maha Syakur dan Maha Rahman Maha Menghargai dan Maha Pemurah Disebutkan dalam riwayat yang lain juga bahwa ketika seorang sahabat ansor namanya Usaid bin Hudayr Usaid bin Hudayr ini termasuk orang ansor yang pertama-tama masuk Islam Kalau gak salah dia juga ikut dalam Bay'ah Akobah Satu hari Usaid bin Hudayr sedang membaca Al-Quran di bawah pohon kurma Dia lagi duduk baca Al-Quran Waktu itu Al-Qurannya masih berbentuk lembaran-lembaran yang ditulis di pelepah kurma atau mungkin di batu belum menjadi sebuah jilid mushaf Ketika Usaid bin Hudayr sedang membaca Al-Quran tiba-tiba dia melihat ke langit awan ngumpul di atasnya Sehingga Usaid mengira ini akan terjadi hujan dan dia pun pergi pulang ke rumahnya Ternyata kemana Usaid pergi awan itu mengikutinya Sehingga sejak saat itu Usaid terkenal sebagai orang yang diikuti oleh awan Kenapa? Karena awan juga ingin mendengarkan bacaan Usaid bin Hudayr Dan kita juga tahu peristiwa ketika Nabi membaca Al-Quran di daerah Naklah pulang dari Taif Kemudian Nabi membaca Al-Quran Ternyata ketika Nabi membaca Al-Quran Ada sekelompok jin yang datang untuk mengganggu Nabi Tetapi saat mereka mendengar bacaan Nabi Akhirnya mereka masuk Islam karena tertegunnya dengan ayat-ayat Al-Quran Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah tentang keutamaan mendengar bacaan Al-Quran Allah suka mendengar bacaan Al-Quran hambanya Kemudian malaikat juga seperti cerita Abu Musa suka mendengar bacaan Al-Quran kita Kemudian awan juga suka mendengar bacaan Al-Quran kita Bahkan jin suka mendengar bacaan Al-Quran dari orang yang beriman Nabi SAW sendiri Seorang yang mendapatkan wahyu langsung tentang Al-Quran Yang mengajarkan sahabat tentang Al-Quran Tapi terkadang beliau juga suka mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain Satu hari Nabi meminta seorang sahabat yang bernama Abdullah Ibn Mas'ud Tahu gak kenapa Abdullah Ibn Mas'ud yang disuruh membaca Al-Quran? Karena Abdullah Ibn Mas'ud adalah orang yang paling mirip bacaan Al-Quran dengan malaikat Jibril Sayangnya dulu tidak ada rekaman Jadi kita gak tahu persisnya kayak gimana Tapi ada riwayat tentang Kira'ah Al-Quran dari riwayat Abdullah Ibn Mas'ud Lalu ketika Abdullah membaca Al-Quran sampai di surat An-Nisa Ayat 41 Nabi SAW menangis dengan air mata yang membasahi pipi beliau Kemudian Nabi mengatakan hasbuk-hasbuk ya Abdullah Cukup Abdullah, cukup Abdullah Nabi kemudian pergi dalam keadaan menangis Ini menunjukkan bahwa Nabi itu senang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi itu senang bertadabur Al-Quran Nah gimana dengan kita? Mungkin sebagian kita ngerasa ya ustaz bacaan saya gak bagus Saya gak pandai dalam membaca Al-Quran seperti para imam-imam muda Imam-imam temur tengah Terus gimana saya agar bisa menghayati Al-Quran Caranya dengarkan bacaan mereka Kita bisa style di Youtube Kita bisa style dalam bentuk MP3 dan segala macam Dengarkan bacaan mereka seperti Nabi mendengarkan Kalau di zaman kita sekarang kan orang lagi senang-senangnya gak dengerin podcast ya Ada cerita horror, ada cerita cinta, ada cerita humor, segala macam Nah coba kita belajar dari Nabi yang senang banget dengerin Al-Quran Jadi playlist beliau banget Atau dari para sahabat atau dari malaikat Malaikat itu playlistnya Al-Quran Sahabat itu playlistnya Al-Quran Nabi itu playlistnya Al-Quran Arti playlist disini yang suka mereka dengerin itu Al-Quran Selain kebaikan-kebaikan Makanya coba kita jadiin Al-Quran sebagai podcast kita nih Dalam tanda peti Sebagaimana orang senang mendengar podcast sebelum tidur Coba sekarang kita dengerin Al-Quran sebelum tidur Sebagaimana orang senang dengerin playlistnya itu lagu-lagu yang favorit dia Coba kita masukin playlist kita itu surat-surat favorit kita Apa album favorit kita? Al-Rahman, Al-Muluk, Yasin, dan yang lainnya Dan Allah mengajarkan kepada kita cara mendengarkan bacaan Al-Quran yang paling baik Kata Allah Dan apabila dibacakan Al-Quran Maka dengarkanlah dengan seksama bacaan itu Dan diamlah supaya kalian memperoleh rahmat Artinya apa? Kalau kita mendengarkan ada yang membaca Al-Quran baik secara langsung Maupun secara online Maka istami'ungwaan situ Dengarkan baik-baik sambil tadabur Kalau perlu buka ayatnya Sambil kita baca terjemah Kemudian diamlah Jangan ikut ngobrol Jangan sibuk sendiri Tapi dengarkan Supaya apa? Lallakum turhamun Turun rahmat kepada kita Apa rahmatnya? Allah menurunkan kebaikan dan kebahagiaan kepada kita Menurunkan hidayah kepada kita Menurunkan ampunan kepada kita Malaikat mendoakan kita Dan hamba-hamba Allah Yang kita tidak bisa melihat Semua mereka ikut mendoakan kita Itu rahmat dari Allah Makanya Di bulan Ramadan Kalau kita sudah lelah membaca Al-Quran Jangan berhenti Dengarkan saja Tidak perlu membaca Tidak perlu mengeluarkan suara Tapi kita tetap bisa mendapatkan pahala Dan mendengarkan Al-Quran Adalah ibadah Sebagaimana membaca Al-Quran adalah juga ibadah Barat Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.